Ada yang bisa kasih gue jawaban pasti gak? Kenapa innova tipe V bisa lebih enak dibanding tipe G om? Per, lo ngapain Per? Dijual lo. Hah? Beli rokok. Itu dicopot kenapa? Ren. Jokok. Dua jam kelar gak ngasih ini baris ini? Tidak. Tidak kok. Tidak kok. Yaudah lu pulang kampung ya? Tidak kok. Aduh.. Taring aja ke Dracula lo. Mau dijual buat model Nika Fairly. Tidak kok. Jadi ini udah dicopot semua. Nanti kita mau bahas. Kita akan panggil satu mekanik yang memang jago banget. Kita akan ajak. Kita pengen tau gimana caranya innova bensin. Gue pengen irit, pengen kenceng. Ayo kita coba nanti liat ya. Terus kita ngeliat nih. Begitu udah dibuka. Kita baru keliatan mobilnya ini masih seger banget nih. Tulang-tulangnya gak ada yang berkah selas-selasan. Ini cross membernya juga bukan baru. Tapi ini masih Cori. Oke kita lanjut nanti sore ya. Intro Senyori-senyores, Johnny Johnny my friend. Selamat datang kembali ke Ben Spencer Hockey. Dan ini adalah hari gloomy yang bikin kita kayaknya mager. Om Nimas aja tadi sebenernya udah mau pulang. Gue tahan-tahan deh Jon. Gak boleh pulang Jon. Tunggu, mau ngapain itu? Kalo kata kucing musim kawin om. Kalo udara dingin, Udin petot. Oke ini kita kembali di vlog gue kali ini. Kita ngebahas part kedua restorasi innova yang kemarin busuk. Jadi istilahnya busuk itu banyak berbagi versi. Jadi kita ada yang mobilnya kelihatannya bagus om. Tapi ternyata dalamnya busuk. Kalo ini kelihatannya busuk tapi dalamnya bagus om. Karena memang untuk dikoreksi juga kemarin tahun mobil ini bukan 2015. Tetapi 2013 V Luxury Bensin. Jadi mesinnya 1 TR. Kemarin kita juga sudah panggil mekanik kita Bang Angga. Kita udah sedikit banyak tuker pikiran bagaimana caranya bikin mobil ini lebih irit. Dan juga ngebersihin mesinnya. Nanti akan kita tonton, tapi sebelum kalian nonton. Kalian lihat kaos gue. Keren gak om? Ini desain sendiri om. Jadi memang kita ada tim desainnya juga. Itu si Franz. Jadi Franz itu salah satu anak yang mendapatkan beasiswa untuk desain grafis itu om. Jadi dia megang desain-desain kaosnya Eurohouse. Jadi dijamin bukan boleh ngambil dari Pinterest. Oke? Nih varian kaosnya model-modelnya. Kalo kalian pengen beli model-model ini di depan muka gue ini. Kalian bisa beli di Tokopedia-nya Eurohouse Jon. Jadi kalo belinya sama Kenny Andre gak bakal bisa Jon. Karena mereka pasti gak mau jualan Jon. Dia maunya jualan mobil sama jualan parts custom. Oke? Kemarin kita udah janji kita pengen kasih lihat bodinya sebelum dilakukan cat. Jadi yang kita melakukan pengecatan hanya bumper depan, cup mesin, sama bumper belakang. Sisanya masih all good. Kita lihat. Kemarin juga udah ada persiapannya juga kan. Lim, catnya masih bagus gak? Masih kok. Hah? Tapi ori gak? Sebagian ori kok. Sebagian ori? Iya. Oh jadi sebagian gak. Tapi gak banyak belang-belang ya? Enggak. Gak ngeduff-ngeduff juga ya? Cuman ini jamurnya belum kita kerjain. Nanti bakal kita masukin di part ketiga. Karena kita juga nanti akan kedatangan hadiah juga dari PTT Lebrickens Om. Jadi kita dikasih hampers katanya untuk persiapan restorasi di part ketiganya Om. Waduh itu kayaknya bakal seru juga. Oke sebelum kita lanjut kita nonton dulu apa kata mekanik kita Bang Angga. Oke kita sudah kedatangan salah satu montir handal nih. Jadi gini Jon. Kalau menurut saya pribadi nih Bang. Iya. Sebagai seorang mekanik mobil. Itu bukan masalah kerjanya dimana. Tetapi bagaimana menyelesaikan masalah. Bener gak? Iya. Iya kan? Kenalan dulu Bang. Angga. Ini Bang Angga. Jadi Bang Angga ini bermain dengan mesin apapun. Udah berapa tahun Bang? Dari tahun 2000an lah. 2000an. Berarti udah 22 tahun ya. Iya. Abang umur berapa sekarang? 41. Hampir setengahnya Abang main sama mesin ya. Iya. Oke Bang. Jadi di depan kita kita punya mesin 1TR. Ini salah satu mesin yang boleh dibilang banyak orang suka dan banyak orang gak suka. Abang tau gak kenapa orang gak suka? Ya keluhannya katanya sih boros katanya. Sebenarnya sih tergantung pemakaian lah dari perawatan mobil gitu. Betul. Yang utama filter bensin, filter udara gitu. Yang sering dicek gitu. Karena pengaruh. Coba Abang tolong buka filter. Nah ini filter udara begini udah mesti ganti. Udah mesti ganti nih. Ini karena kalau ininya juga udah kotor tarikannya jadi pengaruh. Iya. Pengaruh juga ya. Iya karena kalau orangnya sama juga di bekap gitu lah. Iya. Oh ya kayak di bekap napasnya jadi susah ya. Gitu. Oke di luar dari parts-parts yang kira-kira memang sesuai standar pabrikan. Saya pengen nanya nih Bang. Saya kan orangnya suka modifikasi. Saya kan gak pernah modifikasi mesin bensin. Iya. Tapi saya gak mau yang namanya porting polis. Nah jadi intinya apa menurut Abang Angga yang kira-kira harus dimaksimalkan dari mobil ini? Maksudnya buat tenaga apa gimana? Yang pasti tenaga dan yang kedua kan teman-teman yang nonton ini pengen. Mereka pengen beli Innova bensin. Tapi mereka pengen minim dari budget mereka sehingga mobil ini lebih maksimal tenaganya. Tapi tanpa mengubah blok mesin. Gimana Bang? Ada solusinya gak Bang? Sebenernya kalau tenaga mah yang penting filter udara sama filter bensin juga udah enak gitu. Jadi tenaga menarikannya. Jadi memang tarikan segini ya udah nasibnya bensin. Iya. Iya. Cuman bisa juga. Kalau misalkan ini kan baru Fisco Fan ini pengaruh juga ke mesin. Iya. Katanya dengar-dengar Fisco Fan ini bikin berat. Bisa pengaruh berat juga. Bisa pengaruh berat juga. Ada solusinya gak? Lalu kalau ini di robot paket van. Van biasa. Oke. Yang elektrik. Yang elektrik biasa. Oke. Kalau misalkan ini dirubah dengan elektrik, artinya dia tidak menambah putaran dari mesin sini lagi ya? Nah. Jadi independen ya. Van. Jadi pakai listrik lagi sendiri. Ada kelebihan dan kekurangannya ya? Kelebihannya apa Bang? Ya kelebihannya putaran mesinnya lebih enteng gitu. Karena gak ada beban dari Fisco Fan ini. Dari beban dari Fisco Fan nya ini. Oke. Kira-kira orang yang nonton ini harus menyiapkan budget berapa untuk merubah ini menjadi extra van independen Bang? Perkiraannya aja Bang? Perkiraannya mesti lihat dulu pennya yang cocoknya pakai mobil apa. Pakai mobil apa? Kalau budgetnya belum apa namanya? Pergantung barang. Terus kalau misalkan radiator dia Bang. Kan radiator dia kan tipis nih. Kita ganti dengan misalkan contoh aftermarket seperti koyorat aluminium. Ngaruh gak Bang? Ya pengaruh juga sih. Pengaruh juga. Karena kan mobil bensin pendukungnya itu salah satunya pasti pendinginan dari mesinnya juga. Jadi mungkin kalau mau yang lebih irit air coolantnya juga sering sering diganti ya. Rutinnya enakan berapa lama sekali Bang? Ya tergantung lah. Minimal 6 bulan lah. 3 bulan, 6 bulan. 3 bulan, 6 bulan sekali ya. Karena kan coolantnya gak seberapa mahal ya. Biar jadi gak ngerak di radiatornya itu. Nah. Oke ketika ganti coolant Bang. Harus dikuras gak? Ya kuras lah. Kurasnya pakai air mineral atau pakai air coolant juga? Pakai air mineral aja sampai bersih ntar baru isi coolant lagi. Oh baru diisi coolant lagi gitu kurang lebihnya ya. Terus dari segi pengapian sedia sini ada the most common problemnya apa Bang? Ini contohnya nih Bang. Ini kita lihat dia kan ada oli-oli nih. Oh itu? Ini kenapa Bang? Udah umur lah kalau gitu. Udah umur ya? Oke jadi dia karena disini juga. Ini atasnya jadi ikutan kembes. Dari packing ini. Berarti kalau kita mau bersihin semuanya. Misalkan anggap ada temen-temen yang nonton ini beli mobil baru. Ininya enak dibuka aja semuanya. Ganti ini apa namanya Bang kalau di dalam sini packingnya? Packing cover clap. Packing cover clap. Packing cover clap. Tandar ya tetap sesuai dengan pabrikan aja ya. Iya. Kira-kira berarti jadi kesimpulan dari Bang Angga. Extra fan nya dibikin independen. Iya. Itu yang pertama. Filter udara harus rutin. Rutin. Ya kalau kan nanti kata abang-abang kayak dibekep ya. Kalau udah kayak dibekep udah repot. Kalau pakai masker kayak maskernya ketebelan gitu. Hahaha. Iya. Terus yang kedua. Pak kalau kayak gini-gini nih power steeringnya nih banyak oli gini dari mana Bang? Oh ini kepenuhan. Ini kan dia nggak boleh sampai garis maksimal ini sini. Kalau dia lebih dari garis ini dia uapnya keluar. Oh padahal ini sebenernya jarang rusak kan kalau Innova ya? Nah ini terlalu penuh ini. Jadi harusnya dikurangin aja dikit. Iya. Nah power steering sendiri perlu di-flush nggak Bang? Berapa puluh ribu sekali? Kalau power steering masih lihat aja kalau olinya masih bening ya nggak usah. Kecuali kalau olinya udah mulai kotor. Olinya udah mulai kotor. Baru sekali diganti. Kalau ada budget ya boleh sekalian dah gitu ya. 5.000 lah sekali boleh. 5.000 sekalian. 10.000 gitu. 10.000 ya. Oke. Terus yang kedua Bang. Kalau menurut saya. Kan abang bilang kalau filter udaranya ganti lebih bagus. Lebih maksimal. Gimana kalau saya pernah lihat di YouTube katanya di sini ditambahin filter udara Prado lagi satu. Oh yang kayak mode intercooler gitu. Sebenernya ngaruh nggak apa makin ngempos apa nggak? Kalau itu. Dari nalarnya Bang Angga aja kira-kira. Cuman udaranya lebih dingin kali ya. Iya. Lebih dingin. Mungkin bisa pengaruh ke bensin cuman nggak signifikan ya. Tetap ya lebih baik kita bicaranya pabrikannya aja seperti ini. Ini paling extra fan nya ini ngaruh ya berarti ya. Nanti akan kita coba ya Bang ya. Kita sekalian beresin ini. Beresin ini. Sama ganti filter. Bikin ini independen. Abang bisa? Bisa. Oke. Nanti mobilnya kita kirim ke sana ya Bang. Terus ini kira-kira nih tips dan trik ketika kita pengen ngerjain mesin ini bersihin dirumah sendiri. Pakai apa Bang yang cakep? Kalau iseng bersihin sendiri. Pakai ini aja apa namanya. Rinso aja sama solar. Campur air ya pakai kuat-kuat aja gitu. Ntar baru dibilas pakai air bersih gitu lah. Jadi besinya gitu. Tapi kalau kita sering lihat mobil-mobil lama Bang. Kan suka ada tulisan tuh. Jangan dicuci pakai solar atau disikat. Nah itu gimana? Oh itu kan ibaratnya kalau nggak dibilas ibaratnya. Jadi bebekas belinya. Jadi harus sering-sering dibilas. Oke ketika kita mau ngebilas mobil dengan air. Bagian mana yang harus kita tutupin plastik biar nggak rusak? Kalau ini yang amannya. Yang amannya kalau ini akinya copot dulu. Akinya copot dulu. Disirem sih nggak apa-apa nggak masalah. Yang penting ini. Fuse box ya. Fuse box jangan. Aki jangan. Yang lainnya nggak apa-apa. Yang lainnya nggak apa-apa. Yang penting airnya juga jangan berlebihan gitu ya. Mungkin paling kalau ini kuilnya nanti abis dicuci kuilnya dibuka. Disemprot. Musinya dibuka. Semprot angin gitu. Kompresor gitu aja ya. Gitu doang. Jadi intinya sebenarnya ngerawat inova sih nggak? Susah. Yang penting kita tahu dan jeli aja ya. Karena kan kita lihat. Jarang ya bang inova mogok ya? Jarang. Kalau mobil Eropa sering nggak? Iya. Oke bang. Sedikit cerita. Kan abang sebenarnya dulu basicnya mobil Eropa. Apa sih sebenarnya yang menjadi kesalahan orang-orang ngerawat mobil Eropa. Padahal kan kalau kita lihat di Eropa sendiri mobil mereka itu kayak BMW, Mercedes-Benz dipakai setiap hari gitu loh. Mungkin karena suhu darat aja kami pakai cuaca kali ya. Di sana dingin di sini panas kali gitu aja ya. Oh iya. Masuk akal tuh. Masuk akal. Jadi memang kalau di sana kan 4 musim. Jadi nggak selalu sepanjang tahun panas ya. Di sini panas terus. Kalau mobil Eropa kan temperaturnya di atas 90. Iya. Itu memang wajar ya di atas 90 ya. Ditambahkan di sini Indonesia cuacanya panas gitu. Nah. Jadi makanya sering pada rusak ya gara-gara itu ya. Dan juga. Kebanyakan overhead gitu. Itu mitos apa nggak bang? Mobil Eropa kalau nggak pernah dipakai malah rusak. Kalau dipakai terus malah nggak rusak. Bisa juga. Karena kan kebanyakan elektroniknya. Oh. Kalau akinya udah mulai soak ya udah pasti gitu. Jadi nyerangnya ke elektroniknya dia. Iya. Jadi intinya bukan karena mobil dipakai. Ya jadi bener. Karena Eropa lebih banyak elektrikalnya. Sehingga kalau dipakai elektrikalnya akan berjalan terus gitu ya. Iya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke. Minimal kalau kita hidupin mesin juga panasin. Minimal kasih di N. Jangan di P gitu. Kenapa bang? Karena biar oli metiknya itu sirkulasi. Kalau di P kan nggak sirkulasi gitu. Oh. Ah ilmu baru lagi nih John. Jadi kalau misalkan. Bahkan dia olinya sirkulasi. Olinya sirkulasi. Jadi nggak ngendek gitu olinya. Jadi minimal kalau mau dipakai di rumah. Rem tangannya diangkat. Di netral. Kasih di N. Jadi walaupun di netral dia olinya tetap berjalan ya. Nah itu ilmu baru lagi John dari Bang Angga. Oke Bang Angga. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi kalau mobilnya udah beres ya. Iya. Terima kasih waktunya. Sehat selalu. Oke teman-teman nanti kita akan lanjut lagi vlognya. Sampai jumpa lagi. John, cakar meyongnya sudah hilang. Jadi kemarin kita poles semua, lihat tuh. Jadi tersisa, yang tersisa hanya kap mesin, bemper depan belakang, sama atap. Eh, sorry, spoiler ini juga masih bagus, Om ya? Iya. Gila ya? Luxuris ini, Om. Tapi kayaknya gua nggak suka. Mau gua cabut, gua ganti yang biasa nih, Om. Ini gua cabut, ini gua cabut. Mungkin orang akan bilang gua kemunduran teknologi. Jadi gua nanti bakal rubah bempernya pakai Nova V 2012 punya. Nggak ada gua dikit semuanya. Oke, jadi kalau menurut dealer, jangan dicuci dengan solar atau disikat. Tapi Bang Angga, kebetulan memang orangnya rada-rada... Rada-rada banyak teknik yang unik ya. Jadi kemarin kita udah coba. Him! Gimana menurut Lim pakai teknik di luar dari yang biasanya kita pakai? Itu seletingnya di... angkat dulu aja. Waduh, baru punya anak gitu. Musim kawin jauh, musim kawin. Jangan jadi dimaklumin ya. Gimana Him menurut lu pakai? Pakai solar sama Rinso, itu emang bagus. Tapi gimana? Tapi yang kerak-keraknya itu kurang. Tapi yang dimesinkan biasanya tuh banyak bekas-bekas oli. Nah kalau pakai itu, oli yang nempel-nempel walaupun membandel, itu keangkat semua. Jadi istilahnya sebenarnya cara cepat lah ya. Cuma lebih, ya istilahnya yang kayak tadi Bang Aga kemarin ngomong. Kalau lu pakai solar tapi lu nggak siram lagi, ya sama aja bohong. Kurang lebih begitu. Karena ini kebetulan kita juga mau ganti packing clap-nya. Tadi ngecek packing clap-nya itu cuma ratusan ribu. Packing busil businya juga cuma ratusan ribu. Jadi barang-barang Innova ini sebenarnya nggak terlalu mahal. Tinggal kita piter-piternya aja beli barang-barangnya sendiri. Karena barang-barang aftermarket itu ada yang KW Thailand, ada yang KW Jepang, ada yang original Astra. Jadi banyak sekali variannya kalian tentuin aja budget. Karena semakin mahal barangnya pasti semakin asli. Tapi belum tentu yang tidak asli juga nggak jelek ya. Cuma istilahnya masa baktinya mungkin lebih pendek dibandingkan yang original. Oke, thank you. Bang Roger, saya ambil dulu ya. Iya kok. Boleh kan? Boleh dong. Nggak ada yang ngelikin anak lu. Bentar aja. Anak lu cewek ya? Cewek. Bandar aja lu. Oke, jadi kita ngelihat. Ini mesin udah kita copot. Radiator udah dicopot. Jadi kalau menurut Bang Angga ini, ininya jadi dicopot nih om. Iya. Tapi menggunakan extra van independen. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Setelah kita lihat hasilnya, nanti baru kita telusurin lagi kira-kira tenaganya akan seperti apa. Sebenarnya gini, kalau mobil ini tujuannya restorasi kayak Land Cruiser Hardtop gue om. Mungkin akan gue buka, ada yang gue sunblasting lagi, powder coating lagi. Tapi kan ini tujuannya adalah mengedukasi teman-teman bahwasannya sebenarnya ngebersihin mesin atau bodi juga bisa sendiri. Kalau mau kita belajar, bener gak? Jadi tujuannya kita pengen bikin budgetnya semurah mungkin nih om. Kira-kira abisnya berapa. Nanti kita lihat di part ketiganya sekalian pas Oli dari PTT-nya juga datang. Nah ini kemarin bodinya juga sudah dilakukan sanding sama si Alim. Mana Alim? Lim? Lu gak gini? Oke lu, oke lu, oke lu. Oke. Fer, menurut lu bodinya kemarin waktu datang parah gak? Parah. Banget. Lumayan. Lumayan. Oke. Begitu ngelihat, chat mana yang menurut lu gak Oli? Fender sana kiri. Fender sana belakang. Oke. Terus yang pintu-pintu masih Oli? Pintu-pintu masih cakep. Pintu-pintu masih cakep. Oke. Kalau teman-teman di rumah mau sanding sendiri dengan bawa alat poles, bisa gak? Bisa. Tapi gak tau hasilnya gimana? Iya, gak tau. Istilahnya belajar, oke. Karena sanding itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang, oke. Berarti harus sediain amplas berapa ribu? 2.000 sama 2.500. 2.000 sama 2.500. Jadi ngamplasnya harus pakai air lagi gak? Pakai air. Pakai air. Kenapa harus pakai air sabun, Fer? Biar licin. Oh biar licin? Apanya licin? Ngosoknya lah, ngamplasnya. Ngocok? Ngamplas. Oh ngamplas. Ngamplasnya jadi gosok. Gosok. Oh ya. Soalnya air sabun, gini. Gue bingung dong Jon. Ambil kan Jon. Jadi istilahnya, oke. Pertama 2.000 atau 2.500 dulu? 2.000. 2.000? Oke. Begitu di amplas 2.000. Sampai gimana Jon menurut lu? Sampai rata. Sampai rata? Sampai catnya rata. Baru yang 2.500. Baru 2.500. Berarti gak langsung dipoles lagi? Gak. Biar lebih enak molesnya justru itu. Biar lebih enak molesnya. Jadi 2.000, 2.500. Baru dipoles. Ada step 1, step 2, step 3. Nah ini kita lihat dari sini ini udah rata nih. Ini Ori gak Fer? Itu Ori. Ori ya? Ini Ori. Ini liat nih. Kemarin parah kan Om? Ada gak itunya sebelumnya? Ada. Ada ya? Ini cuman ini ada baret-baret dikit. Ini masih banyak luka-luka. Cuman ya sudah lah. Kalau gue tipikal kalau ada baret gue diemin aja. Jangan di chat. Karena nanti hasilnya juga bakalan sayang. Terus kemarin ininya juga coba. Rusak sebelah situ Fer ya? Ya sebelah sana. Ini nanti mau diganti yang sebelah situ. Jadi istilahnya kita akan very budget. Ini juga di... Ini bisa diakalin gak? Ini kayaknya susah ya kalau karat ya? Belum gak apa-apa sih. Ntar ya coba. Ya ininya juga nih. Ini ntar coba di semir lagi. Ada salah satu produk yang gue cukup suka. Menurut lu gimana Fer? Kalau sebagai... Lu harus jujur ya. Kan kita suka pakai tuh. Otobi yang back to black tuh. Eh black dressing. Otobi itu gue juga suka beli juga di Tokopedia. Nanti kasih masukin om ya? Iya. Gue gak di endorse nih Jon. Cuman gue suka beli. Bagus gak itu sebenarnya? Bagus. Bagus? Bertahan berapa bulan? Kalau itu kurang tahu ya. Tapi seenggaknya kalau kita sabar kasihnya misalkan. Hari ini dua kali. Besok lagi rajin-rajin kasih. Nanti lama-lama balik. Lama-lama ya. Walaupun memang gak bakal bisa sesempurna. Sebaru lagi. Oke. Yaudah. Ini musim kawin Fer. Lu gak kepengen pulang? He? Oh yaudah. Oke. Kita lanjut lagi ke mobilnya. Untuk interior kita belum sentuh-sentuh sama sekali. Karena nanti rencananya. Begitu udah beres bodi sama mesin. Nanti kita akan melakukan soundproofing. Sekaligus kita pasang audio Jon. Mobilnya Jon. Asik Jon. Nih. Ntar kacanya gue juga lagi bingung. Buat teman-teman yang punya recommended. Untuk poles kaca yang bagus. Untuk depan windshield. SKKB sekeliling. Sama kaca belakang. Kalian boleh kasih gue rekomen ke nomor gue. Gue gak kepengen gini loh. Maksudnya poles kaca itu kan sebenernya agak tricky ya. Karena kalo kita polesnya terlalu dalam. Oke hari ini bagus om. 3 bulan lagi gelombang kacanya om. Jadi kalo diliat di depan tuh mata gak enak. Makanya gue lagi pelajarin juga sekalian di YouTube. Nanti gue liat. Kalo memang ada orang yang jago spesialis handal. Bisa dipanggil aja kesini. Nanti gue akan bayar. Sesuai porsi kerjanya gitu. Terus ini bagian sini-sininya nanti mau dicat nih om. Tuh liat kan om. Iya. Ini nanti mau gue cat lagi. Terus nih kita liat. Setirnya lagi dicopot. Gue lagi nyamain. Cari bahan yang pas buat ini. Sehingga nanti begitu kepasang. Setirnya udah baru lagi nih om. Udah gak ketolong kemarin om. Walaupun memang masih ori. Tapi udah gak ketolong. Tapi bakalan gue beresin lagi. Ini sarung jok dicabutnya terakhir nih om. Terus kita ngeliat om. Laci nya masih bagus ya. Iya. Biasanya udah pada patah kan. Iya. Terus gue demen yang Novavio om. Cluster nya udah digital. Gitu. Terus kolong-kolongnya juga udah dibersih-bersihin. Kemarin parah nih om. Tuh liat tuh. Ini masih bagus tuh om. Masih cakep ya. Terus kalau menurut temen-temen korum nih om. Ada yang bisa dikasih gue jawaban pasti gak? Kenapa Innova tipe V bisa lebih enak dibanding tipe G om. Gue juga bingung sih om. Kalau menurut beberapa temen. Katanya pair Innova tipe V sama G itu beda yang belakang. Tapi kita gak tahu kebenarannya gimana. Nanti mungkin temen-temen bisa sambil bantu jawab juga. Ini kita bersihin semua. Karena kalau kata orang tua om. Kebersihan itu adalah sebagian dari? Iman. Iman. Hati yang bersih akan mendatangkan rejeki yang banyak. Gitu om. Terus ini rencananya nanti juga bakalan gue copot. Ini gue copot nih. Ya udahlah ini juga logo luxury nya gue copot. Biarin sisa 2.0 V nya aja. Gue masih galau banget Jon. Bumper depan ini mau gue beli ini yang versi V 2012. Apa tetap 2013 ya modelnya ya. Gue sebenernya lebih suka yang grill kecil. For some reason nanti temen-temen boleh kasih gue masukkan juga. Bagusan model yang 2012 atau 2013. Karena gue juga masih bingung. Satu sisi budgetnya lebih murah pake yang 2013. Alias bumper bawaannya. Tapi gue tidak suka dengan model grill yang terlalu besar. Terlalu over. Jadi gue masih bingung nih om. Ken. Jadi grillnya ganti 13 atau 12. 13 Tom. Hah? Gue gak suka Jon. Nongkos gitu gimana ya. Sini Tom. Sini. 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 Eh apa sih. Ini. Eh sini. Lu pengen nangis lagi gak di vlog gue? Enggak lagi. Itu maksud. Eh Ken. Lu kan punya Innova gini banyak nih dulu nih. Iya. Yang tipe apa? 27. 27 Jon. 27 Jon. Rare Breed Jon. Itu jadi 2004 dong keluar. 2005. 2005 ya. Itu bermesin Fortuner. Fortuner. Berbodi Innova. Iya kan. Tengahnya Captain Seat. Jokulit. Jokulit. ABS. ABS. Udah komplit pokoknya. Udah Euro 2 juga. Udah Euro 2. Sama kayak gini ya mesinnya. Enggak. Dia kan 1 TR. Kali itu apa? 2 TR. 2 TR. Udah Euro 2. Jadi gini kan. Menurut lu kan kemarin sini sini sini. Extra van ini dicabut. Eh apa. Van ini dicabut. Ganti extra van. Agar dia gak terlalu berat. Ya biar gak berat. Biar gak berat. Biar kerja mesinnya gak terlalu berat. Jadi extra van nya independen. Iya. Oke. Jadi lu yang kerjain besok ya. Insya Allah. Oke. Jadi. Cuman udah banyak juga. Udah banyak juga. Udah banyak juga yang bikin. Cuman gak. Orang kan takutnya ini extra van kan. Beli yang murah. Orang gak tau. Beli di toko. Maunya yang bagus. Ternyata dapet yang murah. Nah. Jadi sebenernya. Kalo beli extra van. Mahal dikit. Itu adalah. Nyawanya mesin tuh. Nyawanya. Kalo kata Angga tau gak apa Jon. Kayak dibekap Jon. Si Angga. Lu cijat. Mas Angga bilang. Ntar kalo filter darahnya kotor. Lu anggap aja paru-paru lu dibekap Jon. Lu cijat. Dianggap manusia ya. Dianggap manusia. Ntar bakal ngajak lagi kesini ya. Kalo temen-temen suka. Dengerin dia ngomong. Terus. Dua tujuh tuh enaknya apa? Denaganya torsi lebih gede. Jauh? Jauh. Nah punya lu yang dua tujuh. Kenapa lu bikin extra van lagi gak? Belum. Karena mahal. Lu rekomen orang. Tapi lu gak bikin. Enggak. Kalo gue beli sama orang kan mahal banget. Kalo kita bisa bikin kan. Jauh lebih murah Jon. Lu bisa bikinnya? Bisa. Yaudah. Gue kasih lu dua juta. Lu bikin extra van baru ya? Bisa. Bisa? Bukan beli di Musatek. Enggak bikin. Bikin extra van. Yang susah tuh bikin. Dudukan extra vannya. Bawa ke tukang bikin dudukan. Nah bikin dudukan dulu. Dibikin dudukan dulu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu Ken. Innova 27 susah nyarin. Susah nyarin. Tapi kalaupun ada juga udah pada busuk ya? Iya beneran udah busuk. Udah susah ya? Yaudah udah cukup. Terima kasih. Oke. Jadi. Jadi. Jadi kayak ini lagi nyari jodoh Jon. Dia biar gak nangis lagi di podcast gue Jon. Sian Jon. Anaknya baik Jon. Anaknya baik. Kerjanya rajin. Anaknya dua. Ya kan? Hahaha. Oke. Terima kasih semua teman-teman. Nanti dilanjut lagi di part ketiga. Part ketiga itu adalah pemasangan radiator. Extra van baru. Pokoknya semua udah mulai rapi dari eksterior. Tinggal interior segala dan audio di part keempat. Kita bakalan kemana? Audionya nanti kalian bisa tebak sendiri lah ya. Kita bakal kemana. Yang pasti peredamnya kita langsung masuk ke Yoros Custom. Lumayan jauh Jodoh dari sini Jon. Tau gak berapa lama Jon? Tau gak. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enem. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh langkah Om. Kalau mau redam sepuluh langkah aja kesini. Ini mobilnya lanhok udah beres. Tuh dudukan plat nomor juga udah pake yang baru tuh. Keren nih. Iya. Ini di light chrome nya juga udah beres. Ini jadi semuanya di fullin hitam. Lampunya juga udah diganti pake warm white. Semuanya. Cuman pelaknya masih pelak standar. Tuh. Udah cakep Om mobilnya dia. Oke. Terima kasih semua yang sudah menonton. Dan jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jadi buat temen-temen semua. Gak usah ragu lagi. Masukin aja mobil kalian ke Eurohouse atau Eurohouse Custom. Thank you semuanya. Bye bye. Bye bye.